Intro Selamat malam Selamat malam Dengan Pak siapa ini? Pak Joni Posisi di Koperasi Sirba Usaha Andes sebagai? Koordinator tempat pelayanan 1 di NGC Ento Velo Koordinator Usarnya ada di mana? Ada di Gosoma, Jalan PAN Kalau tidak salah, disini ada juga nasabah-nasabah yang juga penyelesaian publik ya? Ya, ada beberapa nasabah yang boleh dikatakan pejabat publik lah yang ada kebutuhan-kebutuhan yang sering kesini Bagaimana dengan ansurannya? Kalau ansuran ada beberapa juga yang mungkin saya boleh bilang tanda putih bahwa ada unsur kesengajaan juga untuk terkait dengan ansuran Jadi ada beberapa juga yang sampai saat ini mengalami ketelambatan pembayaran ansuran Sudah berapa bulan itu? Ada yang 3 bulan, 4 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang sekitar 6 bulan Itu belum ada pembayaran Baik pokok maupun buah Itu sudah dikomunikasi? Sudah Saya sering komunikasi by phone, by WA Sering kunjungan juga Tapi Adalah alasan-alasan yang disampaikan yang bagi saya tidak rasional Tidak rasional? Tidak rasional Ada juga yang nasabah-nasabah yang terdampak covid itu diakomudin oleh pihak kooperasi sendiri? Iya ada Ada beberapa nasabah yang tidak berpendapatan tetap Itu kami dari kooperasi Andes khususnya TV1 dan koordinasi dengan kooperasi Induk di Gosoma Bahwa mereka juga kasih kompensasi bunga Tanpa bayar bunga hanya pengembalian pokok Walaupun misalnya pokok juga belum bisa dikembalikan Kita kasih tentang waktu, kasih kesempatan Sampai saat ini juga dalam ada beberapa nasabah yang masyarakat biasa Itu ansurannya pokok pun belum di setoran Tapi kami sangat memahami karena kondisi covid ini Hanya saja ada beberapa nasabah itu yang ada kutipi pejabat publik juga yang menurut Bapak terus berisingan Iya ada Bagi saya itu ada unsur kesengajaan juga Harapan seperti apa Bapak? Saya berharap bahwa sebagai mereka sebagai pejabat publik ini kan usaha masyarakat Bagi saya tidak perlu menggaruklah ke masyarakat Itu harapan saya Maling tidak sebagai pejabat publik dan sebagai pemerintah juga seharusnya mereka menopang Seharusnya mereka menopang usaha masyarakat Dalam hal ini kooperasi Karena dalam kondisi covid seperti ini pun sebenarnya kami juga yang susah Kami juga susah Ada dampaknya juga ya? Dampaknya cukup besar bagi perkembangan kooperasi Karena kalau kita tidak kelola dengan baik dengan dampaknya covid ini Lalu dalam beberapa nasabah yang pinjamannya agak besar Lalu diorang tidak menyetor itu kan sangat mempengaruhi perputaran modal nanti ke depan Bisa-bisa saja kooperasi akan koleksi Terima kasih telah menonton!